Sebetulnya tujuan dakwah ekonomi itu untuk apa sih? Jadi dakwah ekonomi berarti dakwah yang melahirkan ekonomi. Kalau ekonomi dakwah berarti ekonomi yang membiayai dakwah. Kira-kira begitu, sederhananya yang saya maksud ya. Nah dakwah ekonomi itu adalah, ini kalau Anda tadi bilang sama saya Ustadz, bisa nggak mendekati lagi para ekonomi. Kita harus ingatkan minimal tujuan dakwah ekonomi itu dua. Yang pertama, orang-orang yang berekonomi itu harus sadar termasuk Anda yang kerja sekarang di perusahaan manapun, pegawai manapun, bisnis apapun. Ini dakwah ekonomi adalah sadar bahwa Allah lah sumber semua rezeki. Kemarin saya tanya, apa arti kata rezeki? Apa rezeki itu? Ada kan kosa kata rezeki. Mencari apa? Rezeki. Apa itu rezeki? Rezeki itu arah ata. Pemberian dari Allah SWT. Asal katanya itu awalnya. Al-ata. Pemberian. Sekarang, dakwah ekonomi adalah meyakinkan setiap insan-insan ekonomi, bahwa rezeki itu dari Allah dan harus dikembalikan lagi kepada Allah. Itu harus yang dia yakini. Kalau begini cara orang-orang ekonomi, berekonomi, insya Allah berkah ekonominya. Apalagi yang kedua. Untuk itu, karena rezeki adalah pemberian Allah, carilah rezeki itu dengan cara, dengan cara Allah, bukan dengan cara kamu. Cari rezekinya itu, karena rezeki itu bersumber dari Allah, cari dengan cara dan jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Itu tujuan utama. Nah, sementara ekonomi dakwah, yang harus mereka yakini, kalau mereka memberikan, membiayai dakwah dengan ekonominya, membiayai dakwah dengan ekonominya, insya Allah tidak akan rugi. Enggak akan merugi. Dan pasti akan mendapatkan keuntungan berlipat. Pasti itu. Jadi, saya ini, baru tadi ngobrol-ngobrol, kemudian kemarin juga ketemu banyak pengusaha datang, yang besar-besar, dan sudah punya jaringan di bidang keislaman. Kontak-kontak juga dengan pemilik Wardah, yang sudah sekitar 20 triliunnya lah, omsetnya gitu ya. Dan pengusaha-pengusah lain yang sudah mengembangkan. Secara pribadi, saya tidak tertarik sama aset dia. yang saya tertarik itu dengan orang-orang yang memang sadar betul tujuan berekonomi, dan tujuan setelah mendapatkan ekonomi itu. Saya sebagai orang yang bergerak di bidang dakwah gitu. Kalaupun sekarang saya harus masuk ke dunia ekonomi, saya enggak akan mau berekonomi hanya untuk diri gue sendiri gitu. Sayang rasanya. Karena saya sudah terlanjur mematok jalan hidup saya untuk dakwah, maka apapun yang saya lakukan, kalaupun saya nanti berpolitik, tidak dalam bentuk praktik, praktis misalnya, saya ingin politik itu ke dakwah, kalaupun saya berekonomi, ekonomi aja untuk dakwah aja lagi. Sebab ini jalan hidup yang paling benar menurut saya. Kalau saya mengambil jalan hidup, tiba-tiba gue risen lah, gue serahin deh nih, silahkan nih ambil nih akal lu, urus deh. Gue mau bisnis gitu kan. Wah, bagi saya itu sebuah kekeliruan jalan hidup. Enggak akan. Saya tinggalkan dakwah ini. Dan tidak ada jalan hidup yang lebih menarik daripada berdakwah ini. Maka, berbahagialah kalau satu hari Anda ditakdirkan bisa jadi orang kaya untuk membiayai, membiayai dakwah. Dan setahu saya orang-orang yang begitu tuh, tadi kita ngumpul, duduk, ngobrol, yuk kita bikinnya barang-barang. Tapi kita duduknya barang-barang yang gak cari proyek lah, yang gak cari peluang, yang udah eksis gitu. Supaya kita bicara dakwanya bisa jadi lebih all out. Tapi kalau kita duduk ngurusin dakwah sama orang-orang yang masih belum eksis repot nanti ini. Ini tadi ngomong agak lebih tinggi lah gitu ya. So bisa total. Mereka-mereka mungkin sudah selesai lah dengan dirinya sendiri, walaupun tidak kaya raya. Tapi ada obsesi hidup. Jadi untuk dirinya sendiri, dia hanya mengalokasikan kira-kira 10%. Tapi 90% penghasilannya kalau bisa untuk dakwah. Dan saya banyak ketemu anak-anak muda yang kaya begitu. Anak-anak muda keren yang hidupnya memang ya penghasilan per bulan bisa 600 juta gitu kan. Karena cara berpikirnya maju dengan dakwah itu. Orang-orang yang dakwah itu cara berpikirnya gak apa ya, gak norak, gak pribadi, gak egois, gak kapitalis. Saya senang melihat anak-anak muda yang kaya begitu. Sama tim IO ini, mereka tuh kalau saya kasih misalnya tim IO-nya akal nih suruh kerja di luar, saya bikinin IO, mungkin duitnya banyak gitu. Saya tinggal bikinin training, dapat duit. Tapi saya menjerumuskan mereka kalau hanya seperti itu. Saya menjerumuskan mereka. Tapi kalau mereka mau bekerja begadang, kemudian menyelenggarakan event-event untuk dakwah, mengajak manusia kepada Allah, meninggikan kalimat La ilaha illallah, ya gue suka banget tuh. Anak-anak muda kaya gitu. Dan insya Allah gak akan susah hidupnya. Gak akan kelaparan. Gak akan hina. Insya Allah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.